Intro Tamrin disini, fun aja dulu, nanti juga smart ini video FTFH, yaitu video tentang pelatihan anjing dengan cara metode fun smart academy nah, kita mulai dengan body signal jadi body signal itu mencakup tangan, hand signal, kepala, badan, kaki nantinya nah, kita mulai dari hand signal dulu hand signal, pada dasarnya, atau awalnya, anjing tidak bisa mengerti bahasa manusia dengan pengatuan atau pengalaman kita melatih, fun smart lalu menciptakan hand signal dengan melatih menggunakan hand signal, anjing lebih mengerti dan lebih mudah untuk dia mengerti apa yang kita mau melatih menggunakan hand signal sangat penting untuk latihan-latihan dasar hand signal juga dibarangin dengan voice signal jadi urutannya adalah hand signal, voice signal, good, makan, hadiah bisa dengan makanan, sayang-sayang, mainan, dan lain-lain maka dari itu, ketika kamu berlatih bersama fun smart, maka anjing kamu akan mengerti dua perintah yaitu hand signal dan voice signal secara bersamaan, ataupun secara terpisah jadi, nantinya dia bisa mengerti dengan suara doang, atau dengan tangan doang biasanya, kalau kita latihan dengan brisik, kita bisa menggunakan dengan body signal atau hand signal ini tapi kalau kita lagi suasana tenang, kita bisa dengan voice signal doang atau di freestyle, kita lagi kompetisi, biasanya body signal ini kita sudah tidak pakai kita lebih mengutamakan voice signal, karena tangan kita nanti dipakai untuk gaya-gaya gerakannya untuk tingkat yang lebih lanjut, anjing juga akan diajarkan body signal nah, body signal ini yang tadi bisa mencakup dari kepala, tangan, kaki, badan nanti, untuk kode-kode anjing kita nah, untuk tingkatan profesional yang pada umumnya yang ingin mengikuti perlombaan, terutama perlombaan freestyle metode pelatihan dengan hand signal ini diciptakan fun smart untuk mempermudah anjing supaya lebih cepat mengerti perintah yang kita inginkan fun smart menciptakan hand signal yang belum ada di Indonesia nah, dari yang belum ada itu menjadi ada agar melatih lebih mudah yaitu dengan metode fun smart academy banyak yang bilang fun smart academy itu kenapa mesti memaksakan teori atau kurikulumnya nah, ini jawabannya banyak yang bilang fun smart kok maksa banget dengan gerakan tangan yang harus sama atau bahasa yang harus sama perintah-perintahnya harus sama nah, kita jawab pertama, karena di fun smart itu tempat berlatih bagi kamu yang ingin melatih anjingnya untuk menjadi tertib dan pintar lalu, kenapa sih kalau latihan di fun smart harus ikutin semua teori dan praktik yang sama sebenarnya itu adalah hal yang paling dasar banget nah, biar pada ngerti coba nih, saya kasih contoh beberapa contoh contoh ketika kita belajar matematika 9 tambah 1 sama dengan 10 nah, belajar dengan cara apapun hasilnya bisa sama jadi, boleh nggak caranya beda-beda? ya boleh cuma, kenapa di fun smart itu mesti diseragamkan? nah, ini contoh pertama ketika kamu mulai sempua dengan satu tangan maka tangan yang satu khusus untuk pegang dan tangan satunya untuk menggerakkan maniknya maka kamu akan diajarkan teori dan praktik menggerakkan jari-jari pada bagian tangan sebelah terutama tangan kanan jadi, prosesnya 9 tambah 1 yang bergerak adalah tangan kanan tangan kirinya untuk memegang sempuanya tapi, kalau kamu masuk les sempua dengan dua tangan maka kamu akan diajarkan teori dan praktik menggerakkan jari-jari dengan tangan kanan dan tangan kiri jadi, prosesnya 9 tambah 1 dengan menggerakkan tangan kanan dan tangan kiri begitu juga dengan ketika kamu memutuskan ikut pelatihan di fun smart maka, tim fun smart akan mengajarkan kamu metode fun smart secara teori dan praktik dengan gayanya fun smart yang harus kamu ikutin mau lebih jelas lagi? nah, nonton video FTFA ini sampai habis maka kamu akan jelas banget atau bisa juga ikut pelatihan di fun smart academy yang langsung bisa di cek di websitenya funsmartacademy.com atau di youtube atau di instagram dengan hashtagnya fun smart akademi fun smart hadir untuk kalian yang menginginkan kualitas terbaik seperti anjing yang nurut baik, pintar dan menjadi kebanggaan keluarga dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya